Penghormatan atau apresiasi ini berasal dari grup band Bangsura yang merupakan akronim dari Bangkitnya Suara Rakyat yang berasal dari Kelurahan Sindurjan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kelompok musik beraliran pop alternatif ini merupakan salah satu band yang konsisten membawakan lagu-lagu berisi kritik sosial terhadap situasi di masyarakat. Terdiri dari empat personel, band ini hanya memainkan lagu-lagu ciptaan mereka sendiri. Mereka mengaku sangat mengapresiasi Kompas TV sebagai media yang konsisten dengan tagline independen terpercaya. Terkait dengan saat ini yang mendekati pemilu tahun 2024, Kompas TV diakui sebagai satu media yang independen dan tidak berpihak kepada salah satu partai ataupun tokoh politik tertentu. Hal ini dianggap sebagai nilai positif dan menjadi media yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi-informasi yang dibawakan Kompas TV juga diakui menjadi inspirasi dan informasi bagi para personel grup band ini dalam menciptakan lagu-lagu mereka. Lukisan mural Kompas TV pun terlihat di tembok basecamp grup band sebagai bentuk penghormatan kepada Kompas TV. Budayawan lokal Purworejo, Sukoso DM mengaku ikut mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh grup band Bangsura. Sukoso juga ikut bangga dengan Kompas TV yang tahun ini memasuki usia 12 tahun. Diakui Kompas TV merupakan media yang kredibel dan dapat dipercaya. Sukoso berharap Kompas TV tetap konsisten dan mempertahankan tontonan yang mengedukasi masyarakat dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Kompas TV itu independen dan terpercaya ya. Karena kalau kita melihat dari sejak berdiri, Kompas TV selalu bisa memberikan berita yang lugas, cerdas, dan merdeka tanpa intervensi dari bagaimanapun. Saya kira itu sehingga dalam kesempatan di ulang tahun Kompas TV yang ke-12 ini, karya kita memang sengaja kita persembahkan untuk Kompas TV. Kami dari Bangsura mengucapkan selamat ulang tahun Kompas TV ke-12. Semoga tetap independen dan terpercaya. Kompas TV Kompas TV Minde Pendeng dan terpercaya Hantara Wibowo Kompas TV Purworejo Jawa Tengah